Kamu sering pakai TikTok tapi bingung gimana cara menghasilkan cuannya? Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 cara mendapatkan uang dari TikTok. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Dres dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, teman-teman kita akan belajar 5 cara mendapatkan uang dari TikTok. Ya, jadi seperti yang kita tahu, TikTok adalah satu aplikasi yang cukup naik belakangan ini. Bahkan saya juga menghabiskan waktu pun buka TikTok, teman-teman. Jadi makan siang, buka TikTok, bangun pagi, buka TikTok. Dan ya saya percaya banyak orang yang juga sama seperti saya. Jadi kalau misalkan nih, kamu sering TikTokkan tapi ya kayaknya sayang banget gitu kan. Kalau misalkan kamu nggak menghasilkan cuan dari TikTok. Jadi tanpa buasa bersih lagi, teman-teman kita langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi sebenarnya caranya itu banyak banget, teman-teman. Bahkan di Upgraded itu sempat kita nulis outlinenya itu ada 15 cara yang mendapatkan uang dari TikTok. Cuman ya nggak semua memang kita akan bahas, teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas 5 ya, yang krusial banget, teman-teman ya. Yang pertama jelas ya, menjual produk digital ya. Produk kan ada yang digital atau fisik ya, atau jasa sendiri. Yang kedua adalah menjual produk atau jasa orang lain dengan sistem afiliasi. Yang ketiga adalah endorsement. Yang keempat adalah mendapatkan gift dari TikTok. Dan yang kelima adalah membuka agency, teman-teman ya. Jadi ini 5 cara yang sebenarnya sangat praktikabel, teman-teman. Yang bisa langsung kamu aplikasikan. Ya, misalkan disesuaikan. Ya, kita kan bahas sama-sama satu persatu. Yang pertama adalah menjual produk atau jasa sendiri. Ini jelas ya. Jadi saya nggak tahu kamu di sini tujuannya main TikTok apa. Apakah kamu adalah profesional mungkin ya. Yang ingin jadi content creator mungkin atau agent insurance mungkin atau agent property ya. Ataupun kamu adalah business owner ya, yang punya bisnis. Entah itu kamu UMKM ya, atau di atas itu. Ataupun kamu di sini hanya ya user TikTok biasa, teman-teman. Tapi terlepas dari itu, teman-teman, sebenarnya kamu bisa menjual produk atau jasa sendiri. Khususnya kalau misalkan kamu di sini adalah business owner atau profesional ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, kebanyakan ya orang ya. Saya di sini nggak bisa share teman-teman HP ya. Karena kalau lagu ada copyright-nya nanti ya. Tapi biasanya kalau... Sebagai contoh, kalau kamu lihat online creator e-band gitu kan. Dia juga akhirnya bikin business. Banyak online creator lain pun juga melakukan yang sama. Kenapa? Saat mereka punya followers, mereka punya traffic, mereka bisa menjual orang-orang. Tentu mereka akhirnya menyediakan apa yang audience bukan ya. Nah, sebagai contoh, mungkin saya akan... Saya bisa share, mungkin nanti. Tapi lantau lagu ya di profile saya. Mungkin saya akan share screen, teman-teman. Ini ya, misalkan ya. Contohnya di aku saya nih. Saya di sini menjual produk saya sendiri yang namanya kelas copywriting gitu kan. Jadi kelas copywriting ini produk digital ya, kursus online. Yang mana, kenapa saya akhirnya menjual kelas copywriting? Karena ada kebutuhan di sana, teman-teman. Jadi saat saya share konten-konten tentang copywriting, dan ada orang-orang yang mengikuti akul saya dan bertanya, Mas, ada nggak sih kayak tempat belajar atau buka kelas nggak sih? Nah, baru dari sana saya sediakan. Jadi produk atau jasa ini keluarnya berdasarkan ide atau pertanyaan atau keluhan dari pengikut akun kita, teman-teman. Itu kalau menjual produk atau jasa sendiri. Kalau misalkan kamu belum ada produk dan kamu di sini ada profesional ya. Tapi kalau misalkan kamu sudah bangun bisnis ya, tentu beda cerita. Nah, yang kedua, kamu bisa menjual produk atau jasa orang lain, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, di kasus pertama kan kita di sini sudah punya produk atau jasa kan. Di kasus kedua, misalkan, Mas, saya sudah punya followers nih, sudah punya traffic, konten-konten saya, jangkauannya oke. Tapi saya nggak ada yang dijual nih. Kan sayang banget kan. Nah, terus gimana caranya? Ya, gampang. Kamu bisa kerjasama sama orang atau kamu menjualkan produk atau jasa orang lain. Jadi nggak harus punya produk sendiri. Dengan sistem afiliasi ya. Jadi, sistem afiliasi itu kan sangat memudahkan kita kan. Kita nggak perlu stok, kita nggak perlu ribet ngurus pengiriman. Tinggal bagikan link. Orang beli lewat link itu, kita dapat komisi. Se-simple gitu ya. Nah, afiliasi teman-teman di sini ada dua ya. Digital atau fisik ya. Kalau produk digital, itu kamu bisa mengarahkan mereka untuk klik link bio. Jadi ini contohnya, saya juga menawarkan afiliasi teman-teman. Saya menjual produk-produk dari nicojulus.com. Ya, ini contohnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini link bio-nya kan. Dimana kalau link bio itu, saat orang klik link bio ini, ini akan mengarahkan ke beberapa kelas teman-teman. Nah, yang mana kelas yang lain itu, saya jadi afiliatnya. Jadi maklarnya di nicojulus.com. Dan komisinya juga lumayan teman-teman, 40-50%. Jadi kamu bisa cek di nicojulus.com kalau kamu ingin afiliat produk digital juga ya. Dan yang kedua teman-teman, kalau produk fisik ya. Jadi kalau produk fisik itu, sangat sering kita lihat kalau kita bermain di TikTok. Kalau kita scrolling-scrolling, kalau kamu jeli, kalau kamu perhatikan. Itu banyak banget teman-teman yang me-afiliasikan produk fisik di TikTok. Kenapa? Karena fitur di TikTok sekarang itu sangat memudahkan. Ya, karena ada TikTok Shop ya. Dan orang bisa belanja langsung lewat keranjang kuning ini. Jadi kalau kamu sering menonton live orang ya, jangan lupa klik keranjang kuningnya. Nah, itu mungkin dia afiliat teman-teman ya. Jadi saat mereka klik keranjang kuning ini, terus diarahkan ke sistem seperti ini atau TikTok Shop seperti ini. Yang mana kalau mereka misalkan beli di sini, kita langsung melakukan komisi. Dan komisinya beragam ya. Ada yang mungkin 5% mungkin atau di atas 15% mungkin tergantung produknya ya. Tergantung penyedia afiliasinya sebiasanya ya. Jadi kamu juga bisa kalau kamu ingin afiliat produk fisik di TikTok Shop. Dan mungkin ini akan kita bahas di video yang lain ya. Karena ini panjang kali level ya. Tuh, itu yang kedua ya. Dua hal itu kan sering banget ya. Yang ketiga ya, ini juga nggak kalah klasik sebenarnya teman-teman. Endorsement ya. Jadi endorsement itu kita nawarin jasa nih ke orang lain gitu kan. Mau nggak misalkan kamu nih saya buatkan konten gitu kan. Atau konten kamu saya buat ini sehingga follower saya bisa lihat. Nah, kenapa endorsement itu sekarang akhir-akhirnya rame teman-teman? Yang pertama, karena beberapa brand itu akan membutuhkan konten atau awareness untuk brand mereka. Jadi kan ada tuh brand yang ya saya nggak mau ribet nih. Saya harus ngurusin copywriting, harus mikirin konten apa untuk iklan biasanya. Oke? Nah, maka dari itu mereka endorse seorang influencer atau content creator. Terus konten endorse-nya itu diiklankan. Nah, flow-nya biasanya seperti itu. Atau yang kedua, mereka ingin meningkatkan social proof ya. Jadi kalau kamu lihat nih sebuah brand yang mereka itu, oh, dipakai influencer A pakai, influencer B pakai, influencer C pakai. Otomatis yang pakai itu banyak. Sehingga orang akan merasa kayak, oh, kayaknya ini menarik nih. Nah, itu social proof. Jadi endorse itu juga sering dilakukan. Dan ini contoh saya, teman-teman. Saya yang mendapatkan endorse waktu itu dari Solos ya. Jadi Solos ini tools untuk memberikan freelancer ya. Nah, saya juga membuat endorse, teman-teman. Dan saya nggak bisa putar videonya ya. Nanti takutnya akan aku opi lagi. Tapi intinya adalah, biasanya endorsement itu, teman-teman. Itu akan datang sendirinya. Jadi, kunci untuk mendapatkan endorsement. Nah, nanti kita akan bahas mungkin di video lainnya. Tapi singkat aja. Kalau misalkan kamu di sini adalah profesional atau content creator yang ingin mendapatkan endorsement. Yang pertama, kamu harus punya niche yang spesifik. Jadi fokuslah di satu topik bahasan itu. Yang kedua, harus konsisten juga. Dan yang ketiga, pastikan adjustmentmu ya juga bagus ya. Karena itu yang dilihat oleh brand biasanya ya. Nah, ini contoh saya juga. Jadi, biasanya endorsement di atas sendiri sih, teman-teman. Bisa juga kita nawarin. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak pernah nawarin, teman-teman. Itu biasanya akan langsung dihubungi ya. Oleh brand tertentu ya. Yang tentunya mereka punya target pasar sama seperti followers kita. Nah, empat. Nah, empat ini akan kita bahas, teman-teman. Karena nggak banyak dibahas orang. Itu mendapatkan gif di TikTok, teman-teman. Gif ini, kalau kamu tahu yang belakangan, yang dulu-dulu ya. Sampai terangin, mali lumpur ya. Itu gimana sih dapat uangnya gitu kan. Itu dapat dari gif, teman-teman ya. Dan saya akan langsung buka aja di handphone saya, teman-teman. Karena saya juga pernah dapat gif, teman-teman ya. Jadi, ini contohnya ya. Cara lihat gifnya gimana, mas? Caranya kamu tinggal klik garis tiga, pojok kanan atas ini. Ke setting and privacy. Terus ke balance ini ya. Nah, di sini kamu lihat. Saya di sini, nah, gif revenue ya. Jadi, saya itu punya gif 0,20 dolar, teman-teman ya. Nggak sampai 1 dolar ya. Dan itu didapatkan berdasarkan orang-orang yang memberikan gif ya. Jadi, ini contohnya. Kalau saya buka ya. Nah, ini. Jadi, gif ini, teman-teman. Itu bisa kita tarik, bisa kita uangkan. Atau kita tukarkan lagi jadi koin. Jadi, kalau koin itu kan bisa kita gunakan saat kita melihat gif orang. Saat kita melihat konten orang dan kita bisa memberikan gif atau koin. Atau kita bisa tukarkan jadi uang. Masalahnya, teman-teman. Kalau mau ditukarkan jadi uang, itu ada minimal penarikannya. Coba ya, kita withdraw ya. Jadi, nggak bisa cuma 0,20 dolar gitu ditarik. Nggak bisa ya. Nah, di sini kalau teman-teman melihat. Itu minimal sih di angka 1000 USD sih, teman-teman ya. Kalau misalkan kita ingin tarik ya. Bentar ya. Oh, limitnya sih 1000 USD ya. Coba kita lihat. Nah, untuk penarikannya, teman-teman. Dan itu kamu bisa tergantung ya. Kamu mau, oh nggak ini ya. Minimal, minimum withdrawal amount is USD 4. Jadi, minimal 4 dolar. Kalau 15 ribu ya, katakan 1 dolar. Itu artinya minimal 60 ribu. Baru bisa kamu tarik. Ya. Dan di sini kalau kita lihat, untuk pembayarannya. Jadi, kalau penarikannya itu bisa ke... Coba kita lihat ya. Ini saya sempat coba untuk dana. Di sini ada beberapa sih, teman-teman ya. Ada yang mungkin yang ini OVO ya. Jadi, kalau OVO ini ada service fee ya. Terus ada bank transfer. Terus ada Paypal ya. Jadi, ini beberapanya ya. Jadi, misalkan nih kalau kamu nge-live gitu kan. Atau kalau kamu bikin konten. Biasanya kontennya itu kan kayak ada hadiahnya gitu kan. Nah, itu orang bisa memberikan gift. Jadi, gift ini nanti bisa kita tarik. Dengan minimal penarikan itu 4 dolar. Seperti itu. Nah, ini ya. Kalau teman-teman lihat. Ini saya nge-live ya. 2021 itu ada nge-gift, teman-teman. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi, gift ini bisa teman-teman dapatkan saat teman-teman itu nge-live gitu kan. Jadi, ada orang bisa memberikan gift ya. Itu cara keempat untuk menerima uang. Dan yang kelima adalah agency, teman-teman. Agency ini mungkin bagi sebagian orang agak awam ya. Tapi singkatnya adalah agency seperti ini. Misalkan nih, kita sudah membangun akun di TikTok gitu kan. Dan kita merasa bahwa, wah, saya tahu nih polanya gitu kan. Saya tahu gimana caranya membuat konten yang viral. Saya PD dong. Akhirnya saya nawarin brand nih. Eh, kamu mau nggak misalkan akun TikTok kamu saya handle nih? Nah, saat kita meng-handle, kita menangani akun tersebut, kita bisa menawarkan jasa untuk membuka agency. Dan kalau misalkan harga, saya nggak bisa bilang ya teman-teman ya. Karena harga agency itu variatif ya. Ada yang mungkin di atas 5 juta, mungkin ada yang di bawah 5 juta. Tergantung dari jam terbang, biasanya tergantung dari pengalaman, tergantung dari seberapa banyaknya konten yang dibuat, dan lain-lain sebagainya. Jadi, ini agency juga bisa kamu lakukan. Karena saya kenal banyak content creator yang ujung-ujungnya juga, yang educator biasanya ya. Ujung-ujungnya juga membangun agency. Itu bisa kamu praktekkan juga ya. Dan mungkin teman-teman itu aja sih, 5 cara untuk mendapatkan uang dari TikTok yang bisa langsung kamu praktekkan. Yang kalau menurut saya sih, makes sense. Yang masuk akal lah ya, kalau untuk kita praktekkan ya. Dan kalau misalkan teman-teman suka video-video di konten ini, pastikan juga kamu subscribe teman-teman channel ini, dan aktifkan loncengnya agar kamu tetap dapat informasi untuk memasakkan produk kamu dengan digital marketing. Ya, itu aja teman-teman mungkin dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.